oke halo my dear apa kabar balik lagi sama kurati disini dan happy valentine's day for you all selamat hari valentine untuk semuanya dan aku mau update pesan general spesial valentine day dimana kabar bahagia yang akan hadir untukmu apa aja kejutan mungkin kabar bahagia kabar spesial atau mungkin something surprise you in the next future ya di kedepannya dan again sekarang tanggal 14 Februari ya dua hari lagi tanggal 16 Februari ada full moon in Leo ya ya full moon bulan purnama penuh pada zodiac Leo dan bertepatan juga planet Venus planet yang mengatur tentang cinta yang mengatur tentang a pleasure romance ya romansa dan keuangan ya possession conjunction ya konjungsi atau conjoining dengan planet Mars ya planet yang mengatur tentang seksual sex energy action ya dan juga passion seperti itu apalagi bertepatan dengan full moon in Leo wow aku rasa ini ada big big heavy energy of love mungkin akan ada kejutan spesial untuk cintamu ke depannya atau disini kamu akan bertemu seseorang yang memang mungkin akan jadi cinta terbaik kamu cinta sehati kamu ya karena apalagi bertepatan dengan Zodiac Leo ya so it's going to be happy ya akan ada kebahagiaan akan ada awal baru dan yes wow something excitement jadi kalau aku lihat disini ya akan ada kejutan spesial untuk cintamu ke depannya jika itu resonate ya oke but let's see mungkin ada pesan kabar bahagia untukmu di valentine day ini oke apa itu oh ya aku juga kembali ingatkan ini adalah general dan timeless jadi bisa resonate bisa juga tidak jadi dibawah santai aja oke karena pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah only you can create your future cuma diri kamu yang bisa menentukan masa depan kamu oke ya jadi kalau nggak salah karena full moon in Leo dan valentine day juga jadi bertepatan dengan cinta jadi mungkin kalau kamu punya rising di Aquarius ya Aquarius rising Leo rising kalau nggak salah Leo Venus ya kalau mungkin Venus kamu di Leo ya mungkin ada kejutan spesial buat cintamu ke depannya atau seseorang akan mengunggapkan perasaannya pada kamu oke let's see ready aku pakai Femla Florale Tarot pink ya edisi valentine the moon the moon again the nine of cups oh my god okay the king of sword yes someone is coming my lovely dear seseorang kan hadir buat kamu ya energi masculine king of sword okay and then strength okay dan ace of cups oh my god oh my god and then bottom of the deck aku dapat the sun okay karena aku bakal pakai banyak deck jadi aku pakai yang sedih aku pakai ini sedikit dulu beberapa kartu aja but okay aku bakal jelasin dulu oh my god oh my god oh my god kamu mulai lebih terkoneksi dengan your higher self your inner self ya mungkin sebentar okay i'm so sorry kartu oracle aku baru dateng dan tadi pak pos nganterin jadi maaf agak di ya sampai di mana tadi ya oke aku lihat disini kamu mulai lebih untuk terkoneksi dengan your inner self your higher self ya dengan intuisi kamu ya dan kamu lebih mulai terkendali dengan emosi kamu kamu sudah mulai lebih tenang dan aku lihat disini karena aku dapat the moon ya which is mungkin kamu dealing dengan Leo Pisces Cancer ya ya aku dapat energi Leo again this is Leo Leo rising ya mungkin kamu punya Leo rising well something ya aku dapat energi rising disini Leo rising Leo Venus Aquarius rising ya jadi beda ya antara sun moon rising atau Venus kalian bisa cari atau google sendiri ya dan disini aku lihat ke depan mungkin kamu gak tau nih kalau aku dapat kartu the moon again aku bilang lagi pay attention to your dreams jadi perhatikan mimpimu karena mungkin ada pesan ada download dari semesta ya ya karena something secret something mysterious will be revealed jadi ke depan kamu akan menemukan kejutan spesial akan ada kebahagiaan dan kayaknya kamu tuh mungkin ada di mimpi ya entah semesta itu memberikan kamu download kamu dapat download dari semesta kayaknya oh ini nih ada sesuatu nih ya karena ke depan aku lihat wow 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 amazing aku bahas cinta aja ya karena ini Valentine's Day aku lihat ke depan manifestasi kamu soal cinta akan terwujud akan ada kebahagiaan look at this which is coming true atau disini akan ada kado spesial buat kamu akan ada kabar bahagia akan ada perayaan istimewa manifestasi kamu akan terwujud impian-impian kamu doa-doa kamu apapun itu disini ya dan aku dapat abundance wow kamu akan berkelimpahan rezeki ada anugerah ada abundance coming to your way ya dan kamu akan merasa bener-bener totally happy sangat-sangat bahagia disitu mungkin kamu dealing dengan Pisces Cancer Scorpio atau kamu Pisces Cancer Scorpio juga bisa ya aku dapat disini Leo Gemini Libra Aquarius ya Pisces Cancer 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 Pisces juga bisa ya dan aku lihat disini ada King of Sword wow oke seseorang mungkin akan berkomunikasi atau seseorang akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu ya mungkin seseorang sedang memikirkan kamu di Valentine Day ini dan dia kayak ingin make something ya dia ingin membuat sesuatu untuk bisa bagaimana caranya mungkin menghubungi kamu kembali kalau kalian ada fase and separation mungkin kalian yang no contact dia akan kembali untuk berkomunikasi dan seseorang akan mengungkapkan perasaannya sama kamu express their feeling towards you jadi dateng tak terduga ya tadi aku pikir karena aku pesen Oracle ini kayaknya tanggal 4 Januari aku kok lama banget harusnya nyampainya tanggal 4 Februari and then tiba-tiba boom it's coming aku pikir ya udahlah mungkin harus wait 3 bulan ya karena biasanya 1 bulan kayak gitu tapi oke fine I got it jadi apapun yang memang buat kamu yang akan kembali buat kamu dan sometimes kadang itu kayak tak terduga oke dan king of sword Gemini Libra Aquarius someone is planning to communicate to you seseorang sedang planning untuk komunikasi kepada kamu sama kamu disini disini juga seseorang merencanakan pertemuan karena aku lihat disini ada 2 cup copy ya ada 2 cup jadi mungkin ada aku dapat energi 2 of cups ya akan ada seseorang yang akan heart to heart conversation akan jujur mengutarakan perasaannya mengungkapkan apa yang dirasakan feelingnya ke kamu bagaimana seperti itu dan mungkin dia older than you mungkin dia lebih tua daripada kamu dan disini kalau aku dapat seseorang sangat suka memakai memakai high heels dan again aku dapat sun and then sunglasses and then Leo juga so aku mungkin disini bulan Juni Juli Agustus juga penting ya oke but someone is coming to you seseorang akan hadir buat kamu bisa energi orang baru bisa energi orang masa lalu tapi aku lihat disini ada indikasi 80-90% kamu sudah kenal orang ini seperti itu dan disini mastermind oke dia sesok yang sangat smart mungkin dia business owner mungkin dia dokter mungkin dia leader mungkin dia bekerja di bidang hukum karena dia tipikal orang yang punya kepintaran yang luar biasa smart intelligent intelektual seperti itu dewasa ya dan mungkin memang kalian dulu ada ego ya sehingga sama-sama akhirnya berpisah and then they coming back boom muncul seperti itu ya logical logical seorang yang sangat logis disini sementara mungkin kamu tipikal orang yang lebih ke spiritual mungkin kamu empath mungkin kamu taro reader mungkin kamu light worker starseed indigo crystal rainbow children seperti itu ya tapi aku lihat disini someone is coming to you tuk 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 seseorang kan hadir buat kamu disini ya dan again strength mungkin disini kamu sudah pelan-pelan health dan healing ya kamu sudah pelan-pelan healing diri kamu atau mungkin kamu healer disini ya lalu kamu disini coba untuk bener-bener bangkit membangkitkan semangat lagi kreativitas diri kamu dan disini karena aku dapat dua Leo ya jadi mungkin kamu bisa Leo sun moon rising or Venus ya bener-bener kayak kamu fokus Leo itu zodiac yang independent yang wow sangat suka dengan kemewahan sangat suka jadi pusat perhatian dan wow tidak suka disini ya selalu ingin jadi nomor satu that's Leo mungkin Leo rising karena ada juga nih astrologer yang bilang kalau kamu pengen tahu yang mendekati karakter kamu look at your rising sign not your sunshine oke bisa semuanya sun moon rising tapi ada juga astrologer astrologer yang lebih kepada rising jadi kalau rising kamu itu yang menentukan diri kamu your self ya your first house seperti itu your ascendant nah disini aku dapat strength jadi mungkin kamu ada koneksi spiritual mungkin kamu ada koneksi dimana memang apa ya your instinct ya instinct intuisi kamu disini karena aku dapat serigala double confirmation disini ada serigala ya jadi mungkin serigala adalah sesuatu yang instingnya sangat kuat ya dia sangat pandai untuk membaca situasi dan aku gak ngerti aku kebayang disini ada vision malam hari ya entah seseorang akan kembali berkomunikasi dengan kamu di malam hari atau waktu dia malam atau something about night ya atau mungkin nanti di full moon ya but seseorang mungkin akan mengucapkan Valentine's Day atau mengirimkan kamu hadiah coklat mungkin atau hadiah spesial buat kamu ke depannya ya tapi aku lihat juga semesta akan memberikan kado spesial buat kamu so mungkin tidak harus terjadi di hari ini di Valentine's Day mungkin ke depannya tapi jangan lupa ciptakan kebahagiaan kamu sendiri ya jangan menunggu orang lain membahagiakan kebahagiaan kamu membahagiakan kamu disini kamu lah yang menciptakan sisanya kebahagiaan lain melengkapi kebahagiaan kamu oke catet dan oke overall aku dapat Ace of Cups which is love is coming to you cinta akan hadir buat kamu energi Pisces Cancer Scorpio pure and innocent love self love and healing heart chakra awakening jadi seseorang disini heart chakra nya udah kebangun kamu mungkin sudah healing dia mungkin sudah healing this is your divine counterpart ini divine counterpart kamu your divine masculine atau divine feminine kamu ya dan dia akan kembali karena kalian masih terkoneksi ini ada infinite symbol ada renewal ada awal baru ya seperti itu ya seseorang sangat suka memakai warna merah disini ya seseorang sangat suka tapi aku dapat energi black and white mungkin kamu black and white couple atau disini kamu energi yin dan yang jadi kalian sama-sama berbeda opposite attract tapi saling melengkapi satu sama lain and love is coming to you seseorang akan menawarkan cup cintanya buat kamu and then kalau kalian lihat lebih dekat disini ada birds ya burung disini mengindikasikan ada komunikasi ya someone from far away will communicate to you soon seseorang yang dari jauh mungkin yang tinggal LDR sama kamu yang ya dia akan kembali untuk komunikasi atau yang hingga menghampiri kamu dia akan datang untuk menemui kamu dia akan datang untuk traveling ke kamu dan boom kebahagiaan itu akan hadir buat kamu again the sun ya 1 tambah 9 10 which is 1 so mungkin kalian sering melihat angka triple one atau 11 11 mungkin itu penting karena apa happiness kebahagiaan akan hadir buat kamu kebahagiaan yang luar biasa kebahagiaan yang istimewa kebahagiaan yang berharga dan mungkin memori yang paling terindah dalam hidup kamu ya seperti itu but just take it easy aja aku mengirimkan energi positif buat kamu you take it or leave it is up to you okay kemudian aku bakal lihat lagi disini aku bakal ngambil another card ini juga ya I don't know I love this card so much it's very cute ya dan aku juga udah beli sih kayak beli lagi kartu ya 6 dalam perjalanan aku suka banget punya koleksi kartu okay but let's see oh night of wands oh my god again aku rasa ini ada energy foreigner someone live at a distance ya mungkin kulitnya cerah eh gelap medium ke gelap disini but someone is coming seseorang masih punya patience sama kamu Aries, Leo, Sagittarius wow they're coming oh someone is coming untuk pick you up untuk menjemput kamu dengan kuda putihnya ya and your white horse white horse white horse you're aku gak bilang sih ini pangeran ya aku bilang ini the king you're king karena pangeran itu masih labil masih belum dewasa tapi kalau king ya emperor wow it's kind of very very gentleman ya king of sword your king is coming ya oke jadi ya kingnya kamu datang bakal datang sabar oke bersabar ya oke dan akan ada awal baru ke depan buat kamu karena aku lihat disini semakin kamu mencintai diri kamu semakin cinta itu akan hadir semakin banyak kebahagiaan akan hadir buat kamu only focusing on yourself fokus sama diri kamu seven of pentacles again yes ya seseorang mungkin dengan kulit medium kegelap ya aku lihat disini someone is deeply thinking about you memikirkan bagaimana caranya reach out ke kamu memikirkan bagaimana caranya untuk berkomunikasi ya mungkin kalian memang ada fase in separation no contact and then ya dia berpikir disini dia mulai introspeksi dirinya dan dia akan coming segera soon ya segera ini mungkin dalam jangka 6 bulan tapi jika ini sonet ya atau mungkin ini timeless jadi bisa saja terjadi di tahun depannya just take it easy always okay but someone is planning seseorang sedang planning untuk memberikan kejutan buat kamu ya something like that hulalah again mungkin kamu sering melihat angka 8 8 oke aku dapat 2 disini okay five of wands dan eight of swords yes seseorang masih belum move on dari kamu mungkin kalian dulu ada argumen ada konflik dia pergi dari kamu but ke depan akan ada clarity karena disini ada warna kuning mungkin kamu suka warna kuning ya tapi seseorang masih terus menerus memikirkan kamu dia ada rasa bersalah jika kamu ada koneksi soulmate maupun twin flame disini maupun karmic ya koneksi spiritual tapi seseorang akan kembali untuk komunikasi sama kamu disini seseorang masih belum move on atau kamu disini pelan-pelan kayak sudah healing releasing energi-energi yang buruk memaafkan diri kamu memaafkan energi masa lalu memaafkan orang-orang dulu yang pernah melukai kamu and then kamu akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa ya karena semakin kamu memendam energi-energi buruk kamu iri dengki kesal melihat kesuksesan orang lain kok bisa bahagiaan dan kamu nggak happy ya salah dear stop comparing your happiness to others stop membandingkan kebahagiaan kamu dengan orang lain stop mengeluh seperti itu karena ke depan akan ada kebahagiaan kamu sendiri oke don't worry oke ini releasing ini energi-energi buruk ya energi-energi toksik atau mungkin kamu akan benar-benar melepaskan situasi toksik dan ada ke depan cinta sejati kamu yang akan hadir buat kamu oke and then again night of sword yes komunikasi ya fight like a girl ya someone is going to fight for you seseorang akan memperjuangkan hati kamu kembali memenangkan hati kamu kembali dan dia bilang again ya disini banyak banget yang kulitnya medium ke gelap ya dan dia bilang peace simbol peace ya dengan berdamai sama kamu mungkin ini ada energi masa lalu mungkin ada energi yang kamu kenal dan disini Gemini Libra Aquarius an air sign Leo ya aku dapat seperti itu but someone is coming ada komunikasi ya dan aku lihat ini energinya because I got knight of wands king of sword dan knight of sword ini energinya fast so soon sooner than you think segera daripada yang kamu pikirkan oke dan the chariot ya seseorang yang jauh akan ada kesuksesan buat kamu dia mungkin akan traveling ke kamu mungkin kamu di lendengan cancer atau kamu sering melihat angka triple seven ya but seseorang ingin hadir membawakan bunga lagi membawakan romance itu untuk kamu karena dia masih mencintai kamu bisa ini energi masa lalu atau mungkin kamu baru kenal dan ya bisa juga tapi aku lihat 80-90% ini energi yang udah kamu kenal dan kamu ada koneksi sama dia koneksi spiritual ya ke depan situasi akan lebih balance six of pentacles ya dan mungkin dia sosoknya juga generous dermawan sosoknya mungkin yang akan apa ya royal ibaratnya gak pelit seperti itu tapi aku lihat ke depan akan ada kebahagiaan yang akan hadir buat kamu happiness cinta yang akan hadir buat kamu berdoa 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 oke but let's see mungkin ada initialnya selalu ini ditanya kakak kok gak ada initialnya iya kadang oke and oke ya huruf T disini mungkin initial kamu mungkin initial dia juga bisa ada H U oke ada key ada C disini ada V ada E again ada G U oke ada W disini tapi bisa juga M ya i don't know like ini bisa vice versa oke let's see again oke ada huruf B tapi bisa juga key oke disini juga ada key bisa huruf B oke and then E kemudian ada huruf J ada huruf M oke aku ambil dua lagi ya satu lagi L again dan ada huruf R bottom ada huruf C oke so itu dia lalu coba aku mungkin ambil dari oke this is karena Valentine day love edition so aku suka banget kartu yang berbentuk love ini so cute oke oke twin flames your passion ignites jadi twin flame kamu akan hadir oke atau mungkin soulmate kamu disini juga bilang let there be closeness between you but always give each other space love never claims it simply allows and gives jadi cinta tidak pernah untuk complain ya cinta selalu apa ya mempersilahkan dan memberi ya ibaratnya apa ya love is happy seperti itu karena aku lihat disini soulmate kamu akan hadir ya again disini juga seseorang ini kayak couple ya energinya couple oke this is your divine counterpart ya dan mungkin kamu terkoneksi di alam mimpi mungkin kamu sering memimpikan dia karena aku dapat kayak energi 5 dimensi 5D ya mungkin dia kayak memeluk kamu mungkin dia kayak ingin bicara sama kamu dalam mimpi atau mungkin dia melihat kamu dari jauh but there's something about kamu ada koneksi spiritual sama dia kayak kayak terhubung gitu loh oke again balance love is not always about agreeing just for the sake of it a great relationship is one that both support and challenge jadi kedepan akan ada balance energy ying dan yang again ying dan yang ya again soulmate kamu akan hadir kebahagiaan itu akan hadir ya aku balik ya kartunya soalnya aku suka banget gambarnya ya this is about the couple again sexual union okay again karena tadi aku juga bahas seksual karena nanti Venus conjunction dengan planet Mars ya so oh my god there's a lot of sexual sensual charming love aduh karena planet Mars mengatur tentang seksual sementara planet Venus mengatur tentang cinta dan mereka conjoining conjunction wow ada energi big big energy apalagi berhubung dengan full moon di Leo zodiac Leo okay sexual union oh my god mungkin ada sexual union kedepannya but let me again kita lihat lagi mungkin ada main temanya kabar bahagia yang akan hadir untukmu kedepannya okay happiness oh my god happiness again ini juga ada night of cups ya romantic akan ada romansa cinta yang akan hadir buat kamu seseorang mungkin akan proposal ke kamu again disini ada letter letter bisa mengindikasikan komunikasi seseorang akan mengirimkan kamu pesan teks email mungkin atau direct message atau incoming call akan ada telepon disini tapi seseorang sedang mempersiapkan kado istimewa atau mungkin semesta sedang mempersiapkan kado kebahagiaan yang super duper ekstra luar biasa buat kamu okay afirmasikan 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 and then nostalgia again this is your soulmate someone from your past reconnecting seseorang akan kembali untuk reconnecting dengan kamu this is your twin flame this is your soulmate dan akan ada awal baru okay akan ada awal baru ya seseorang ingin reuni dan rekonsiliasi again aku dapat disini ada double pohon natal mungkin bulan desember januari februari penting atau mungkin di februari ini ya karena masih kayak christmas season okay sorry kok christmas season winter season ya tapi aku dapat kayak energi christmas atau mungkin di christmas tahun ini akan ada perayaan istimewa juga bisa okay tapi aku lihat ada romance ada over ada love is coming to you bahagian luar biasa buat kamu ada happiness double happiness ya happiness and happiness again disini ada birds ya akan ada komunikasi dari orang yang jauh atau kamu akan traveling atau seseorang akan traveling untuk bertemu kamu dan ada yes ini dia ya kalau kalian kelihatan nih yes ya big yes ke depan akan ada kebahagiaan oh my god happiness happiness coming to you my lovely dear congratulations and then wealth ya disini mungkin juga ada kayak keuangan kamu yang akan mengalir lancar atau kamu dealing dengan seseorang yang wealthy ya seseorang yang wealthy disini atau akan ada abundance akan ada rejeki yang mengalir buat kamu jangan lupa sering berbagi dan tenangkan karma baik okay let me take another one karir oke mungkin dia seseorang yang sangat sukses dalam karirnya mungkin dia seseorang yang sangat apa ya berjaya dalam karirnya ada kebahagiaan yang luar biasa atau karir kamu ke depan akan lebih baik seperti itu dan love ya cinta akan hadir buat kamu tapi coba kita lihat mungkin ada bulan-bulan penting oke okay august agustus summer season tadi ada summer ya juni juli agustus oktober fall season ada juli oke juli ya so okay summer mungkin penting okay bulan may bulan may dan juni oke juni juli agustus Nih nih 3 bulan penting nih tadi aku bilang ya Summer, season And then ya seperti itu But let me show you another card Mungkin ada yang penting Oke new love Juga mungkin ada cinta baru Atau seseorang kan hadir untuk memperbarui cintanya And this is your soulmate Ini adalah soulmate kamu Ya wow love is coming Setelah kamu healing Setelah dia healing Kalian akan dipertemukan dengan versi terbaik masing-masing Tapi bisa juga disini Kamu yang akan bertemu cinta baru Karena memang ini energi masa lalu toksik Narsisistik atau hanya karmik Release dan mungkin memang gak layak kamu pertahankan And then codependency Kamu kan ke depan lebih independent Kamu kan ke depan lebih mandiri Kamu kan lebih mengandalkan diri kamu sendiri Dan stop codependency Stop ketergantungan dengan siapapun Even pasangan kamu Kamu harus andalkan diri kamu sendiri Again this could be one You've already met the romantic partner Kamu tahu siapa orangnya Kamu tahu siapa yang mungkin akan menjadi pasangan kamu ke depan You know your intuition telling you Intuisi kamu bilang Oh this is him, this is her Tapi mungkin memang in the divine timing Oke bersabar Oke ada flirt, ada kencan baru lagi disini Akan ada kebahagiaan luar biasa Dan stay optimistic Kamu harus lebih optimis, lebih fokus, lebih bahagia Positive thinking and faith ya Positive thinking dan yakinlah Bahwa ke depan Kamu akan mendapatkan dan bertemu dengan cinta Sejati kamu Dan aku dapat energi very soon Segera ya Dan it is safe for you to love Jadi buka hati Segera Sesorang ini akan hadir Segera Very soon Very soon Oke Oke but mungkin ada tambahan dari Daily Oracle Karena ini warna pink pink I love this Oke Guilt is a useless emotion with zero redeeming qualities Oke aku lihat disini Entah seseorang mungkin ada rasa bersalah Karena aku dapat guilty Tapi ini tidak berharga Adalah emosi yang tidak berharga mungkin Apa ya Seseorang merasa bersalah disini Mungkin ini ada indikasi energi masa lalu I feel guilty ya Aku merasa bersalah Again Oke disini juga dia bilang The universe is not a pie There's more than enough to go around Jadi Semesta ini bukan kue pie Ya kue pie yang bunder gitu aja Tapi ada hal-hal Lebih besar dari itu Jadi kalau aku bilang disini Karena tadi juga bahas Semesta universe Preparing something for you Jadi Semesta sedang mempersiapkan kebahagiaan Buat kamu Tapi ciptakan kebahagiaan Buat diri kamu sendiri Kemudian Mungkin ada pesan dari seseorang Tambahan message Buat kamu Ya Oke I've been having regrets Oke Seseorang mungkin ada penyesalan disini Ya Seperti itu Please come back Oke Seseorang kan Seseorang menginginkan kamu kembali Dan dia menyesali Kenapa dia pergi dari kamu Oke Oke I'm sorry for what I said Oke Dia menyesal tentang Apa yang mungkin dulu dia pernah katakan sama kamu Oke My mind say no But my heart say yes Jadi mungkin Pikirannya bilang Enggak ah Ngapain aku hubungin kamu Tapi hatinya bilang Yes Dia cinta sama kamu Oh my god Ya Mungkin dia merasa bersalah disitu Oke Disini dia bilang I'm going to give you an over soon Aku akan Segera untuk Again Soon Very soon Segera untuk menawarkanmu Sebuah hubungan disini Ya Penawaran Over Over you something Menawarkan sesuatu disitu Oops 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 I miss everything about you Dia merindukan kamu disini Kemudian Looking at my phone Constantly hoping to see a text from you Dia kayak merindukan kamu Seseorang kayak merindukan kamu disini Entah kenapa Ya Dan aku dapat I made the wrong decision Dia buat keputusan yang salah Ya I'm going to tell you how I love you so much Dia kan bilang sama kamu bahwa Ya Seseorang kan berkomunikasi Dia kan mengungkapkan perasaannya I'm going to tell you how I love you so much Betapa aku sangat mencintai kamu Oke Oke My ego is taking over right now Jadi mungkin dia sedang dealing dengan egonya Mungkin egonya masih menguasai dia Seperti itu Oke I have trust issue I'm still working on it Jadi mungkin dia punya trust issue Mungkin kamu yang punya trust issue Kalian healing sama-sama Oke Dia juga bilang I'm focusing on my career now Sorry mungkin dia sedang fokus dengan karirnya Tapi ke depan dia akan kembali sama kamu Karena tadi juga aku dapat energi karir ya Oke Ya Disini juga bilang The more I'm trying to forget you The more I can't Jadi semakin dia mencoba melupakan kamu Move on dari kamu Dia gak bisa Seperti itu Dan disini bilang I've acted very childish Jadi dia bertingkah seolah kekanak-kanakan Egonya luar biasa Dia menyesal dengan apa yang dia katakan sama kamu Dan dia akan kembali Oke I will contact you again Dia akan kembali untuk berkomunikasi Menghubungi kamu kembali ya Dan disini mungkin within a month Three months, six months, or nine months Jadi mungkin dalam-dalam tahun ini Dia akan kembali untuk menghubungi kamu Oke Bersabar, bersabar, dan bersabar Dan please talk to me baby Dia akan kembali untuk komunikasi sama kamu Ya I know you love me Dia tahu kamu masih mencintai dia Dan ya I always love you too Aku selalu mencintai kamu Oke But Seseorang masih mencintai kamu I always love you Love you and love you And love is coming Happiness is coming Disini Kebahagiaan yang luar biasa kan hadir buat kamu Kabar bahagia Kabar baik ya Kabar baiknya mungkin akan ada cinta yang hadir Dan komunikasi yang kamu manifestasikan Kebahagiaan yang luar biasa Mungkin Seseorang juga akan I'm going to offer you something ya Karena disini dia bilang I'm going to offer you Soon Disini Sebentar I'll show you again Oke I'm going to give you an offer soon Jadi mungkin dia akan proposal ke kamu Melamar kamu Dan dia ingin minta maaf ya I'm going to contact you again Ya Mungkin dalam Tiga Enam Atau dalam satu bulan ini Satu Tiga Enam Sembilan ya Jadi mungkin dalam tahun-tahun ini bersabar Karena dia akan kembali untuk berkomunikasi dengan kamu Jika ini risonan I will contact you again Because I still love you I love you I love you And I love you so much Oke And I always love you I love you forever and ever Oke mungkin itu yang ingin dia sampaikan pada kamu But there's someone who will communicate to you Seseorang akan kembali berkomunikasi kepada kamu Dan dia akan kembali dengan versi terbaiknya dia So I hope you enjoy Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye-bye 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 Terima kasih.